Pinginanmu seperti apa nih, pengen menyudahi atau gimana? Agak gak ngeliat justru, jujur agak bener-bener tidak ngeliat, gak salah dia mau ngapain, terserah deh. Agak gak merhatiin dan agak kalau untuk tanggapannya agak no comment sih, ya udahlah biar-biar netizen aja yang nilai sendiri gitu loh. Tapi sekarang maksudnya sama itu? Lagi proses atau gimana? Kalau untuk dibilang prosesnya sih sebenarnya udah tinggal kita nunggu keputusannya aja sih. Gitu. Tapi lu rasa terkanggung gak sih akhirnya dengan gue dan itu, karena diperlukan lagi baik-baiknya, gak tumpah-tumpah. Ada pirar gitu. Kalau itu sih, kalau untuk agaknya agak menyesal kepada diri sendiri aja, agak tidak menyalahkan keadaan siapapun atau agak tidak menyalahkan apapun. Karena ya ini mungkin emang udah jalannya Tuhan, ngasihnya jalannya kayak gini. Ya agak mikirnya adalah, oh ini hukuman agak karena kesalahan-kesalahan agak mungkin, kayak gitu aja sih. Tapi sekarang masing-masing atau gimana? Apa udah kembali lagi? Enggak masing-masing. Masing-masing ya. Tapi harapan lu ingin memang pengen pertahankan? Kalau untuk mempertahankan ya, sebenarnya gini sih. Agak tuh emang dari awalnya juga udah bilang, kalau untuk ini tuh agak tanggung jawab aja sih sebagai laki-laki. Siapa tau ya. Ya agak yang salah. Karena emang diajarin apa-apa, mau seberang sikapapun dulu. Mau sikapapun dulu, tetep harus tanggung jawab. Tapi kalau yang kayak gini-gini, ya agak mau dilanjut apa enggak? Emang ada pas para pesi ekonomi, atau yang pas para orang ketiga? Ya kalau ngomongin orang ketiga sih, dari awal juga dia udah tau kalau agak gak yang seserius itulah gitu untuk di ini. Jadi kayak masalah ini tuh, ya kayak aneh aja. Dia dari awal udah tau dan udah biasa aja sebenarnya udah deal-dealan juga gitu. Tapi sekarang dipermasalahkan, jadi itu yang agak bingung gitu loh. Kok jadi dipermasalahin ya? Oh ya udahlah. Tapi masih kasih nafkah? Masih, kok masih. Agak cuman untuk sekarang just nafkahnya aja. Karena kemarin sempet agak minta ketemu anak agak susah. Yang kedua, mulutnya masih kurang enak banget jadi kayak takutnya agak jadi kasar lagi. Tapi dia gugat cering gak sama kamu sebalik gitu? Dia yang gugat cering gak? Udah, udah gugat ya. Tuntutan apa sih yang diminta dari? Selain orang yang ditambah tentang sekolah itu, kasar atau apa? Ya kalau itu mah udah, ya kayak biasanya aja. Tuntutan-tuntutan kayak gitu ya udah biasa lah kayak. Mas Aida, amut, nafkah anak, dan nafkah terhutang atau apa segala macem itu kayak. Ya masih belum-belum agak dealin juga sih. Sebenernya masih ngobrol. Ya kayak gitu-gitulah. Cuman, susah banget sih aja. Tapi di saat saya lagi kayak mencoba untuk mencari kerjaan lagi gitu kan. Kayak, ya udahlah. Karena kemarin, masalah yang kemarin. Ya udah, orang bisa lihat kayak menurun untuk job agaknya sendiri. Tapi aku tuh gak pernah menyerahkan siapa pun. Ya mungkin ini emang. Ya udah, emang jarangnya Allah lagi ngasih agaknya untuk di. Ya udah nih, lu karena bermasalah lu gua kasih hukuman deh. Itu istilahnya. Cuman sekarang ya agak lagi ngebalikin semuanya. Gimana caranya agak bisa tampil lebih bagus lagi. Bisa, em, apa ya, meningkatkan kualitas agak lagi. Dan memperbaiki diri lebih dari yang dulu-dulu. Artinya setelah agak ada masalah ini, lu malah banyak job? Dengan masalah ini lebih banyak belajar sebenernya. Kalau job, ya kita asrahin namanya di atas aja. Tapi status sendiri atau masih tetep sih statusnya? Masih belum keputusan. Belum ada keputusan ya. Tapi keinginannya seperti apa nih? Pengen, pengen menyudahi atau gimana? Pengen cepet selesai aja. Ya udah kayak jalannya biasa aja gitu loh. Kayak, ya udah kita bisa tapi tetep kita kerjasama loh untuk ngurusnya anak gitu loh. Ya kan saya nyari intinya gitu kan. Dan mengembalikan semua nama baik dan job-job agak itu kan susah ya. Gak gampang, segampang kayak kita ngembalikin napak tangan. Cuman dia gak bisa ngerti itu. Dia mikirnya ya udah agak tetep gak mau tanggung jawab dan agak foya-foya. Padahal gak gampang. Harapannya apa harapan kedepannya? Harapan kedepannya sih untuk dari mantannya sendiri sih dia bisa lebih baik lagi. Untuk anak agak ya semoga ya sabar aja ya nak. Maksudnya ntar saya agak mencoba untuk mendekati lagi dan lebih baik-baik aja sih. Kedepannya sih aku pengennya udah lah tenang-tenang aja sih gitu. Tapi sampe saat ini udah mismi komunikasi sama dia. Sempet beberapa kali berkomunikasi. Tapi kayak ya kan ada lagi mengembalikan job juga. Dia tuh maksa untuk ketemu yang akhirnya malah jadi berantem. Ya gitu-gitulah lah lah kecil kayak gitu. Cuman sekarang lagi permasalahin ada di blog atau di appnya kayak gitu-gitu. Untuk anak susun ini lu mau seperti apa? Kalau ditanya mau apa, maunya sih sama saya sih sebenernya gitu loh. Ya siapa sih yang gak mau anaknya deket sama kita. Cuman yaudah karena emang udah ada peraturan kan. Di atas umur 12 tahun itu baru bisa memilih anaknya yakin gitu. Peranggapan bokap sendiri seperti apa? Ya nggak ngomong-ngomong.